Intro Salam sejahtera saya ucapkan bagi setiap kita Saya berdoa dan berharap saudara dalam keadaan baik dan dalam keadaan sehat Kita akan merenungkan satu tema yaitu mengenal Tuhan dan mengenal diri kita Firman Tuhan diambil dari masmur nomor yang ke delapan Tetapi saya akan membaca ayat yang keempat sampai ayat yang keenam saja Firman Tuhan demikian Jika aku melihat langitmu buatan jarimu Bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan Siapakah manusia sehingga engkau mengingatnya Siapakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah Dan telah memakotainya dengan kemuliaan dan hormat Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yusuf Kristus Ada banyak orang bertanya bagaimana kita bisa mengetahui bahwa kita mengenal Tuhan Dan mengenal kebesaran Tuhan Saudara-saudara sebenarnya sangat mudah Untuk kita bisa tahu apakah kita mengenal Tuhan dengan baik dan benar Yaitu dengan kita bertanya kepada diri kita sendiri Apakah kita atau sejauh mana kita mengenal diri kita Saudara-saudara pengenalan kita terhadap diri kita Merefleksikan pengenalan kita akan Allah Saudara-saudara pemasmur adalah masmur nomor yang ke-8 Dia mengungkapkan betapa dia begitu mengenal Allah Setelah dia bertanya kepada Allah Tentang siapa dirinya Saudara dia menemukan bahwa dirinya adalah begitu bernilai Begitu berharga di hadapan Allah Saudara dia memulai dengan dia melihat ciptaan Tuhan Bintang-bintang langit dan alam semesta ini Lalu setelah itu dia bertanya Siapakah manusia sehingga Tuhan mengingatnya Siapakah manusia sehingga Tuhan mengindahkannya Siapakah manusia sehingga Tuhan menciptakan begitu bernilai Ternyata dia menemukan bahwa dia begitu berharga di hadapan Tuhan Dia begitu bernilai di hadapan Tuhan Oleh karena itu dia mengungkapkan segala kemuliaan Segala hormat, segala kebesaran kepada Tuhan Saudara-saudara yang kasih Tuhan Saudara bernilai bagi Tuhan Saya bernilai bagi Tuhan Bagaimana kita bisa mengetahui bahwa kita begitu bernilai Begitu berharga di hadapan Tuhan Saudara ketika kita jatuh di dalam dosa Ketika manusia jatuh di dalam dosa Tuhan mengutus anaknya Yesus Kristus Untuk datang ke dalam dunia Untuk mati dan berkorban bagi kita Anak yang dikasihnya Dikorbankan untuk saya dan saudara Saudara kalau Tuhan Rela mati dan berkorban bagi kita Karena kita begitu bernilai bagi Tuhan Apakah hal-hal yang lain terlalu sulit Tuhan untuk menolong kita Terlalu sulit Tuhan untuk melupakan kita Saudara saya yakin tidak Tuhan akan menolong kita Tuhan akan memberi kita kekuatan Oleh karena itu ketika kita hari ini menghadapi tantangan Menghadapi pergumulan dalam kehidupan kita Atau mungkin hari kita dalam kesedihan Atau mungkin hari kita dalam kesedihan Percayalah Bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita Percayalah Bahwa Tuhan akan menolong kita Memang terkadang Tuhan mengizinkan kita Menghadapi tantangan Menghadapi pergumulan Di dalam kehidupan kita Tetapi kita percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita Hari ini saudara-saudara yang kasih Tuhan Kalau ada di antara kita Mungkin menghadapi pergumulan masalah dalam kehidupan kita Percayalah Bahwa kita tidak berjalan sendiri Kita tidak menghadapi sendiri Tetapi kita bersama dengan Tuhan Karena diri kita itu Bernilai Dan berharga di hadapan Tuhan Kita harus tetap percaya Bahwa Tuhan yang kita sembah Adalah Tuhan yang maha besar Tuhan yang melampaui segala pergumulan Tuhan yang melampaui segala masalah Masalah dalam kehidupan kita Kiranya kita semakin mengenal Tuhan Dan kiranya kita semakin mengenal diri kita sendiri Sehingga kita boleh memuliakan Tuhan Amin Selamat Kau yang bayang Kau yang menerima Kau tak hujan tak sempat